Memiliki hutang di tetangga seorang suami di gerobogan Jawa Tengah justru melebiaskan emosi dengan menganiaya anak kandungnya sendiri. Ya, korban yang baru berusia 2 tahun mengembuskan nafas terakhir setelah sempat dirawat di rumah sakit. Duka masih menyelimuti satu keluarga di gedung jati gerobogan Jawa Tengah. Seorang balita berusia 2 tahun berinisial ZTA, meregang nyawa setelah dianiaya ayah kandungnya. Penganiayaan berujung kematian ini dipicu rasa kesal pelaku karena mengetahui istrinya punya banyak hutang di tetangga. Kejadian berawal saat pelaku dan istri mendatangi rumah tetangganya untuk membahas masalah hutang yang harus dilunasi. Namun, saat mengetahui jumlah hutang istrinya mencapai 1.800.000 rupiah, pelaku naik pitam dan membenturkan anaknya yang sedang bermain di lantai. Akibat insiden itu, balita ZTA langsung dibawa ke puskesmas. Namun nyawanya tidak tertolong setelah dirawat selama satu malam. Kini, pelaku sekaligus ayah kandung korban sudah diamankan polisi di markas polsek gedung jati. Pelaku mengaku menyesal, emosinya sudah mengakibatkan nyawa anaknya melayang. Itu saya agak emosi, gak sadar gitu loh. Kan masalah yang sadar itu gara-gara hutangnya itu di total masih banyak gitu loh. Pernyataan saya masih dikit gitu, ternyata masih banyak. Kalau motifnya dari yang bersangkutan, janya mungkin hanya kesal saja. Mungkin mendengar berita, mungkin istrinya berhutang tanpa semangat tawar. Sehingga emosi saat, sehingga terjadi kejadian tersebut. Ya, kita proses dengan undang-undang yang berlaku. Kita kenakan pasal 80, undang-undang pendidungan anak ya, nomor 35 tahun 2013. Kini, selain hanya bisa menyesali perbuatannya, pelaku harus mendekam di tahanan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Gerobogan Jawa Tengah, Nugroho Chandro untuk CSI, RTV.